Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Joy Pramana di video saya kali ini saya akan unboxing sebuah alat atau komponen untuk unit sepeda motor bit ya kawan oke kawan disini sudah ada satu buah paket ya yang baru saja diantar ke rumah dan sekarang akan saya buka ya disini akan kita lihat sama-sama ya kawan untuk komponennya seperti apa ya oke untuk yang pertama ya disini akan saya buka dari lakuan yang bagian atas ya kawan untuk kalian ya yang mau beli komponen seperti ini bisa kalian cek linknya di deskripsi ya kawan sudah saya cantumkan agar lebih mudah ya untuk kalian yang mau beli bisa kalian cek sendiri ya toko pembeliannya di toko online ya oke kawan disini sudah terlihat ya ini masih baru ini adalah pelampung ya pelampung bensin untuk motor tipe bit ya kawan jumlah satu bicis ya oke untuk pelampung bit ini disini akan saya pasang juga ya untuk pemasangannya bisa kalian tonton video saya mulai awal sampai selesai ya kawan oke kawan untuk yang pertama ya yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian membeli pelampung ini ya pastikan kondisi kelistrikan pada unit sepeda motor dengan keadaan normal ya kawan jadi kalian bisa mengganti pelampung ini ya oke kawan dan disini kita akan beralih pada unit motor bit ya yang akan kita ganti pelampungnya ya kawan oke kawan kita sudah beralih pada unit motor sepeda bit ya yang akan kita ganti pelampungnya ya kawan oke dan disini ya untuk alat yang kita siapkan besi atau setang seperti ini ya dan yang ketua adalah palu ya kawan untuk memukul pelampung yang terpasang pada tanki sepeda motor bit ya kawan oke untuk cara membuka ya yang pertama kalian lepas dulu songket atau kabel yang menancap pada pelampung ya akan saya bukul pada arah lawan jarum jam ya kawan akan saya bukul pelan-pelan ya tidak perlu keras karena disini pemasangannya juga tidak menggunakan baut atau mur sama sekali ya oke kawan dan pelampung sudah terlepas ya dari tanki disini bisa kalian perhatikan ya ini tidak ada pelampungnya ini sudah terlepas di dalam ya kawan jadi kerusakan dari speedometer ya untuk speedometer jarum yang ada di speedometer itu tetap normal ya kawan yang kerusakan positif adalah pelampung ya oke dan disini akan saya samakan ya pelampung yang baru dengan yang lama ya oke seperti ini ini sama persis ya oke kawan dan sekarang langsung saja akan saya pasang ya untuk pelampung yang baru untuk yang lama akan saya simpan ya selamat menikmati 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 ya oke kawan dan ternyata disini ada sedikit kendala ya untuk pengait plat berwarna kuning ini ini tidak cocok ya untuk yang baru dan saya akan menggunakan pengait plat yang lama ya atau yang orinya ya kawan untuk yang baru tidak cocok dan akan saya simpan ya oke setelah pengait plat besi ya sudah terpasang dan sekarang akan saya kerasi akan saya pukul menggunakan palu ya kawan kita putar searah jarum jam ya kawan untuk memukulnya jangan terlalu keras ya tidak usah khawatir bocor atau rempes ya kawan karena di dalamnya sudah terdapat seal ya selamat menikmati 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 ya oke setelah sudah terpasang dan jangan lupa untuk memasang kembali kabel atau songket yang menuju pelampung ya ini akan menjalur pada jarum speedometer ya untuk mengukur kapasitas bensin yang ada di dalam tanki ya kawan oke kawan kita akan beralih pada jarum speedometer ya yang ada di depan ya oke disini bisa kalian perhatikan ya ini kontak masih off dan sekarang akan saya on kan ya oke kita lihat ya untuk jarum merah ini naik secara perlahan ya naik secara perlahan ya kawan ini artinya pelampung sudah bekerja dengan normal ya ini sudah mengukur kapasitas bensin yang ada di dalam tanki sepeda motor ya oke kawan untuk pemasangan pelampung pada unit motor sepeda bit ini sudah berhasil ya untuk di video saya ini adalah bit tahun 2010 atau 2011 ya kawan jadi untuk kendala atau kerusakan ya pada jarum bensin ya disini adalah pelampung ya di video saya sebelumnya juga sudah saya buatkan ya untuk cara mengetahui kerusakan pelampung atau jarum speedometer bensin yang tidak mau naik ya kawan bisa kalian cari sendiri ya di beranda saya sudah saya buatkan ya jadi sudah lengkap untuk langkah-langkahnya ya kawan oke dan dari sini ya untuk kendala dari produk ini ya disini yang tidak cocok adalah pelat atau pengait besi ini ya yang saya pegang ini untuk aslinya saya pasang kembali ya karena yang baru tidak cocok ya kawan hanya itu saja ya oke kawan sekian video dari saya jika konten ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax